Pagi Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi kembali menjungguk Siti Rokayah alias Amih di rumahnya di Jalan Muara Sandinggarut. Deddy bersimpati atas nasib yang menimpa nenek 84 tahun yang digugat anaknya sendiri atas kasus utang-piutang ini. Dukungan diberikan Deddy agar Amih tabah. Untuk membantu menyelesaikan kasus ini, Deddy sudah berkomunikasi dengan penggugat, yaitu menantu Amih Handoyo. Namun hasilnya, Handoyo berkukuh menuruskan gugatan. Bahwa saya sih ngajak untuk ibu ini agar tidak mengalami tekanan psikologi pada usia yang tua. Tapi beliau menyampaikan bahwa apa yang dia gugat walaupun tidak populer sudah didasarkan pada pertimbangan dan konsultasi dengan para tokoh agama, orang-orang yang mengerti, dan dia katakan apa yang digugat itu tujuannya untuk membuka kebenaran. Saat bertemu Deddy, kondisi Amih kurang sehat. Karena itulah sidang lanjutan ke-7, kasus piutang di kantor pengadilan negeri Garut pagi ini tidak ia ikuti. Lagi mah dan sesek. Lagi mah dan sesek. Gimana Amih, rencananya mau datang ke pengadilan atau istirahat di rumah Amih? Ya, istirahat aja. Istirahat di rumah Amih? Iya. Amih atau Siti Rokaya digugat anak kandung dan menantunya atas kasus hutang piutang senilai 41 juta rupiah oleh anak nomor 6 di tahun 2001. Amih dipaksa ikut menandatangani perjanjian utang sebesar 41 juta rupiah yang ternyata gagal bayar sebanyak 20 juta rupiah. Amih tetap berharap sang anak menarik gugatan kasus hutang piutang yang kini membengkak jadi 1,8 miliar rupiah. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.